Ya, astagfirullahaladzim, iya, itu yang pasti kita sikapi pertama kali ya, istighfar. Dimana itu daerahnya? Tobat, Tobat ibu, dimana itu daerahnya? Ya jangan, daerahnya emang gak salah. Jangan dibahas daerah, daerah bu. Ya daerahnya gak salah, cuman emang ibu-ibu. Ingat dulu, namanya depan anak-anak, Masya Allah. Iya, aduh, kita istighfar aja, mudah-mudahan. Ya kita kagak ada yang begitu keluarga kita ya. Guru aja dah, gini mana tanggapannya. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Silahkan duduk dulu, kita dengerin dulu ya. Bisa apa bu? Nursa ada. Nursa ada. Silahkan umi, silahkan guru. Bismillahirrahmanirrahim. Kehati-hatian yang harus kita sampaikan, kata gurus kumpul, ada tiga orang yang tidak ada dosa kecil padanya. Semua dosa besar. Ini pasti berdasarkan dari adis Nabi. Ya maaf. Tiga orang itu siapa? Yang pertama adalah guru. Gak boleh macam-macam, tidak ada dosa kecil, semua dosa besar. Jadi setiap yang dilakukan bisa jadi diikuti oleh murid-murid. Kemudian yang kedua adalah pemimpin. Pemimpin juga begitu, jangan sampai jadi contoh buat yang lain. Berikutnya yang ketiga, siapa itu? Orang tua. Orang tua itu tidak ada dosa kecil padanya, semua dosa besar. Karena ada anak yang melihat. Kita sebagai orang tua, maaf, maaf, maaf. Apa yang dilakukan oleh kita ini diikuti anak-anak. Jangan, apalagi tadi, maaf ya. Saya tidak juga terlalu mengomentari PT-nya, saya tidak terlalu simak juga. Bisa jadi yang dipakai itu adalah, maaf ya. Bukan sebenarnya, mungkin main-main atau apa, apa lagi. Pakainya hijab ya bu. Jadi kita harus tetap berbaik sangka. Mudah-mudahan semuanya sudah pada tobat, amin. Yang paling bahaya, jika lo sudah mengatakan bahwa ini sudah halal. Karena ada anak-anak, minta juga, saya lihat itu minta juga. Dia kan minta juga kelihatan. Jadi sebaiknya hati-hati kepada orang tua, jangan sampai apa yang kita lakukan itu pertanda itu dibolehkan. Sehingga anak-anak ikut-ikut. Kalau anak ikut, maka kita pun menanggung dosanya. Ya Allah. Itu bahaya. Jadi contoh. Jadi contoh. Contoh keburukan jadi buruk. Contoh keburukan. Kalau mau anaknya rajin sholat, kita dulu yang sholat. Kalau mau anaknya ngaji, kita dulu yang ngaji. Itu yang paling penting. Masya Allah, terima kasih guru ilmunya. Boleh tepuk tangan dulu biar semangat hari ini, yuk. Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, ngomongin masalah akhir zaman. Ada satu poin yang harus kita sikapi. Pertama, banyak laki-laki yang akhirnya kayak perempuan. Benar, Bu. Ada juga perempuan yang akhirnya maco banget kayak laki-laki. Benar, Bu. Kita samain aja istighfar aja. Astagfirullah. Alhamdulillah, mudah-mudahan di keluarga kita enggak ada yang seperti itu. Kita akan sikapi, kita masukin ke dalam tema kita. Menyalahi kodrat berujung di laknat. Boleh tepuk tangan dulu, yuk. Ini satu poin yang sangat seru banget hari ini. Kita baso, penonton di rumah yang udah stay ya. Saksikan dari awal sampai akhir. Insya Allah ada keberkanan ilmu yang kita dapatkan. Kita akan sikapi dulu viral Wanda Hara. Datang ke kajian pakai hijab dan cadar. Silahkan. Netizen, stylish Wanda Hara ikuti kajian Ustaz Hanan Ataki dengan pakaian gamis muslim wanita sekaligus mengenakan cadar. Wanda Hara diketahui menggunakan cadar saat mengikuti kajian Ustaz Hanan Ataki pada Sabtu, 20 Juli 2024. Selain itu, yang buat netizen semakin geram diketahui dirinya masuk dalam barisan wanita saat mengikuti kajian. Oke, baik. Aku gak mau nyikapin itunya sih mungkin. Lahau lah, waraku wa ta'ilah. Nafsi-nafsi ya. Tapi memang yang hak-hak ya pastinya ya guruku. Nah guru, aku mungkin ingin menyikapi sedikit dari poin yang lain. Bercanda. Ya ada kalian, bercanda. Terus akhirnya terjadi hal yang mungkin menggunakan hijab gitu kan ya. Terus akhirnya menyerupai perempuan gitu kan. Ini mungkin guruku bisa ngasih ilmunya buat kita, silahkan. Sebetulnya dulu juga waktu kecil kita suka bercanda pakai hijab. Main ninja-ninjaan. Oh beda itu mah. Ya pakai sarung gitu. Silahkan guru. Bismillahirrahmanirrahim. Permisi. Ustaz maulana. Ustaz saham. Guru-guru yang dia mati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin amabandu. Bercanda dengan sesuatu yang dilaknat ini harus kita jauhi. Allah subhanahu wa ta'ala melaknat orang yang menyerupai beda jenisnya. Jadi laki-laki menyerupai perempuan atau perempuan menyerupai laki-laki itu dilaknat. Di dalam hadis Arbaen disebutkan. Sesungguhnya kebaikan Islam seseorang meninggalkan yang gak manfaat. Lagi ngapain kita menyerupai orang lain. Ini adalah bagian terbaik yang Allah berikan kepada kita. Ya ayuhannas. Inna kholaknakum min zakarin wa unsa. Wahai manusia. Kami Allah menciptakan kalian itu dari jenis laki-laki dan jadi jenis perempuan. Jelas tidak ada bagian ketiga di sana. Pada sesungguhnya. Namun kemudian Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta punya hak. Bahwa ternyata ada memang manusia yang mohon maaf punya interseks. Artinya apa? Dia punya barangkali secara lahir dua alat reproduksi. Makanya di dalam fikir disebut khunsa muskil. Apa bu? Khunsa muskil. Khunsa adalah orang yang mempunyai interseks tersebut. Tapi muskil apa artinya muskil? Pusing. Bikin pusing ulama. Kenapa? Ya karena dibilang laki-laki nanti seperti perempuan. Dibilang perempuan seperti laki. Laki-laki oleh karenanya nanti fikir menekankan bagaimana karakter orang tersebut. Apa yang condong kepadanya? Apa yang barangkali mesti didahulukan? Bila kemudian ya wajarnya laki-laki kan ada ini kalau bahasa orang petau ini lak-lakan. Ada jakun ya. Ada jakunnya. Kemudian ada jenggotnya. Betisnya gede. Ya itu laki-laki. Maka jadikanlah dia seperti laki-laki. Efeknya apa? Kalau orang menyerupai. Efeknya adalah panjang. Nanti bagaimana pengurusan jenazahnya. Betul enggak? Bagaimana hukum warisnya. Dia laki-laki atau perempuan. Jadi ini bukan soalan bagaimana barangkali na'udzubillah. Sebagian mengatakan ini adalah tren. Sebagian ini menupakan sebuah peralihan transformasi dan lain sebagainya. Tapi percayalah. Nanti efeknya adalah ketika orang bercanda dengan sesuatu yang dilanat oleh Allah SWT. Orang itu juga berdosa. Jadi jangan ikut dalam candaan tersebut. Cari candaan yang selamat dunia akhirat aja. Boleh aja kita pakai candar. Menutupi kegantengan Bang Ali. Boleh. Eh Allah SWT. Terima kasih guru. Tepuk tangan dulu yuk. Baik Ustaz Syam. Masya Allah. Emang ini harus ya kita bahas. Tapi memang dengan kacamata yang mungkin akhirnya bisa wise atau bijaksana. Baik guruku yang dimulakan Allah SWT. Bercanda. Ya bercanda. Umat Nabi Lut. Kalau kita ingat ya Allah kaum Sodom mungkin zaman itu ya. Laki-laki akhirnya perempuan. Perempuan malah. Ya jadi perempuan lah. Jalan sebaliknya gitu ya. Nah ini dulu udah ada. Dibinasahkan. Karena bercanda awal-awalnya. Akhirnya jadi kelanjutan. Mohon ilmunya guru. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru Kusat Maulana. Kusat Afif. Bang Ali. Serta guru-guru kami. Yang milakan Allah SWT. Al-Quran. Surah Al-A'raf. Ayat 80-81. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Surah Al-A'udhu billahi minas. Al- Mund. Al-Narkan. Al-igung. Al-Uni. Al-Narkan. Al-Narkan. Al-N Al-Nadan. Namun masih membahas tentang bahayanya bercanda yang akhirnya berujung membelok dari apa yang diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Jikalau guru kita Ustaz Afif tadi memberikan penjelasan tentang orang yang menyerupai dia laki-laki tapi bergaya seperti wanita. Maka kali ini ayat ini bercerita tentang kaum Nabi Lutu alaihi salam yang ternyata mereka tetap laki. Tapi subhanallah pada awalnya mereka mengatakan aduh rasanya kalau wanita kita datangi gitu-gitu aja. Bagaimana kalau kita coba sesama laki-laki gimana tuh ya? Subhanallah maka berawal dari mereka bertanya dengan demikian akhirnya muncul daripada godaan syaitan yang semakin besar. Diawali daripada nafsu mereka ketika bercanda dan akhirnya dihiasi keindahan tersebut tipu daya syaitan. Maka akhirnya mereka keterusan dan akhirnya pada akhirnya nanti mereka diadab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kembali lagi bab bercanda ini. Sesuatu yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala jangan pernah dibercandain. Sesuatu yang memang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala jangan pernah dibercandain. Nabi SAW ditanya ya Rasulullah apakah engkau juga bercanda? Kata Nabi saya juga senang bercanda. Tapi ila akulu saya tidak pernah berkata ila haqqa kecuali sesuatu yang benar. Artinya Islam tidak melarang kita bercanda. Tapi kalau udah aturan Allah jangan dibercandain. Entar malah keterusan dihiasi oleh syaitan jadi tipu daya syaitan. Malah keterusan dapat hadapnya Allah subhanahu wa ta'ala. Awdubillah min t'alik. Terima kasih guru ilmu. Kalau pertanyaannya benarkah kaum Sodom diawali dengan bercanda? Jawabannya diawali dengan coba-coba dan bercanda. Allahu Akbar. Terima kasih guru ilmu. Baik sekarang kita minta tolong yang ada di studio untuk bantu nih ya. Bantu Ali untuk baca dari sosmed. Ada pertanyaan. Siapa yang mau bantu disini mungkin dari sebelah kiri. Oke. Ini aku pinjamin dulu. Maafkan kiri maafin maafin maafin. Ini ibu kelihatan gak kalau misalnya aku suruh ini. Ini yang ini ya. Oke silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lapor Ustadz gawat. Saya lihat ada tetangga saya yang gemulai pas ada istrinya. Itu tanda dia menyimpang atau memang kalau ada istrinya jadi gemulai. Tipikal suami-suami takut istri Ustadz. Oke. Ustadz mau lanet juga sih kayak ini. Dengarkan buat semuanya. Iya. Semua sudah ada garisnya. Aturannya. Bagaimana laki-laki itu segitiga terbalik. Perempuan segitiga utuh. Mau tau? Segitiga terbalik laki-laki. Sekitiga utuh perempuan. Perempuan. Karena segitiga utuhnya ini lebarnya dibawah lancipnya di atas. Lebarnya dibawah karena ada rahim. Lancipnya di atas karena mulut nyanyanya. Sementara laki-laki segitiga terbalik. Lebarnya di atas lancipnya dibawah. Kenapa lebarnya di atas? Bukan apa? Ada pundak. Tugasnya. Tugas setang. Di bawahnya ada lancip, gak usah dibahas. Setelah yang satu ini kita bahas. Karena batasan-batasannya. Apa bahayanya? Kalau ada orang yang seperti itu. Jadi ke bawah. Ke bawah gak ya? Setelah yang satu ini. Jamaah-jamaah. Alhamdulillah. Serah.